Nasdem telah mengantongi tiga nama bakal calon presiden yang merupakan hasil rapat kerja nasional. Tiga nama akan diumumkan malam ini untuk diserahkan kepada Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Tiga nama bakal calon presiden dari rapat pleno dipastikan berasal dari eksternal Partai Nasdem. Pemilihan tiga nama bakal calon presiden berasal dari hasil musyawarah Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Wilayah Partai Nasdem. Selanjutnya, dari tiga nama, Ketua Umum Surya Paloh akan mengerucutkan menjadi satu nama calon presiden pilihan Partai Nasdem. Tunggu saja, yang penting ini bukan voting, tapi semalam kami bermusawarah, kami sudah bermufakat, dan sudah ada nama di kantong. Tiga nama ini yang kemarin disebut sama para DPW bangga? Ya, pasti. Tidak ada nama yang ujuk-ujuk, BIM, salabim, habra-habra, terus ada nama baru, tidak. Berarti tidak ada nama Pak Prabowo sekali lagi ya? Ya, nama yang disebutkan oleh DPW kemarin lah yang ada. Dari 34 DPW Partai Nasdem, nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo jadi nama yang mendominasi pilihan kader. Ditanya tentang hal ini, Ganjar Pranowo minta partai politik saling menghormati. Nggak, kita saling menghormati saja. Dari mereka membuat sebuah keputusan politik saya kira kita menghormati dan PDI Perjuangan punya mekanisme sendiri dan saya adalah kader PDI Perjuangan maka mekanisme partai sama-sama kita hormati. Toh kita semua berpikir kalau mau bangun bangsa bareng-bareng, institusi partai politik kan memang sumbernya. Jadi kita saling menghormati. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto tidak mau ikut campur urusan partai politik lain, termasuk-masuknya nama kader PDI Perjuangan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden dari Rakernas Partai Nasdem. Bagi PDI Perjuangan, ya tentu saja kita tidak campur tangan rumah tangga partai lain. Hanya saja kami punya prinsip bahwa menjadi partai politik itu punya tugas untuk menyiapkan kader-kader pemimpin yang digembleng dari anggota partai. Karena itulah Rakernas PDI Perjuangan nanti diadakan di sekolah partai sebagai... Dari 34 Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem, 32 wilayah memilih Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Nama kedua yang paling banyak diusulkan adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang merupakan kader PDI Perjuangan. Sementara di posisi ketiga diduduki Menteri BUMN Erick Tokhir. Dan berikutnya ada Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.